Di halaman yang tenang, pintunya terbuka lebar. Di dalam rumah, di depan meja teh kayu berwarna coklat yang ditutupi rune, duduk seorang pria tampan berkulit putih-pucat. Pria itu menutup matanya, seolah-olah dia sedang menunggu seseorang. Setelah periode waktu yang tidak diketahui. Tuan muda King, Nona Huai Rau ada di sini. Suara Xiao Chui keluar dari luar rumah. Suyun membuka matanya dan berjalan keluar rumah. Melihat Huai Rau Mu Yu berdiri di pintu dan menatapnya dengan tenang, wajahnya langsung menunjukkan senyuman, Nona Huai Rau, cepat masuk. Huai Rau Mu Yu menganggupkan kepalanya, dia membisikkan beberapa kata kepada pelayan di sampingnya, lalu memegangi roknya dan berjalan masuk ke dalam rumah. Begitu dia memasuki ruangan, gelombang aroma yang memabukkan melayang. Keduanya duduk, dan Suyun menuangkan secangkir teh untuk Huai Rau Mu Yu. Silakan minum teh. Terima kasih. Huai Rau Mu Yu menganggupkan kepalanya, dia mengulurkan jari-jarinya yang ramping untuk mengambil cangkir teh, tetapi hanya menggunakan bibirnya untuk menyentuh cangkir teh, lalu meletakkannya dan bertanya. Xiao Chui berkata bahwa Tuan Muda King memiliki sesuatu untuk ditanyakan kepadamu. Yu, saya ingin tahu apa permintaan Tuan Muda. Dengan mengatakan itu, mulut Suyun meringkuk, memperlihatkan senyuman, dia mendekat ke Huai Rau Mu Yu dan berkata, Nona Mu Yu, kamu dan aku akan menjadi teman kultifasi ganda, kalau begitu, sehubungan dengan permintaan calon suamimu, kamu seharusnya tidak menolakku kan. Gelombang dia sangat dekat denganku, dia sangat kasar. Gelombang. Huai Rau Mu Yu mengerutkan kening, tetapi wajahnya tidak menunjukkan rasa jijik, dia menganggupkan kepalanya dengan lembut dan berkata, masalah kita bersama adalah keinginan para tetua dari kedua keluarga, Mu Yu tidak akan menolaknya. Sebagai sahabat, kita harus saling membantu. Jika Tuan Muda King memiliki permintaan, jangan ragu untuk berbicara. Mendengar itu, Suyun menemok ke kiri dan ke kanan, lalu berkata dengan lembut, sebenarnya, tidak ada yang sulit. Kudengar keluarga Huai Rau adalah keluarga pedagang dengan harta yang tak terhitung jumlahnya, karena kita akan menjadi suami dan istri. Aku tidak akan menyembunyikan apapun dari Anda. Sebenarnya, ketika saya pergi berlatih, saya memperoleh harta karun, itu sangat kuat, dan banyak penggarap roh telah berfantasi tentangnya. Seperti kata pepatah, seorang pria yang tidak bersalah akan mendapat masalah karena kekayaannya. Setelah mendapatkan harta ini, saya hidup dalam ketakutan, dan tidak berani memakainya, karena jika saya membawanya, saya pasti akan diawasi oleh orang lain, dan dengan kultivasi saya yang rendah saat ini, jika orang lain melakukannya tahu bahwa saya memilikinya, saya khawatir hidup saya akan dalam bahaya. Oh begitu. Huai Rau Mu Yu mengedipkan matanya dan menatap Suyun, lalu, Tuan Muda King, apa yang kamu dapatkan? Sembilan segel kaisar. Tidak pernah mendengar hal tersebut. Klan Huai Rau memiliki banyak harta. Meskipun barang ini adalah harta bagiku, itu mungkin tidak bisa masuk ke matamu. Huai Rau Mu Yu tidak mengatakan apa-apa lagi, dia ragu sejenak, lalu bertanya, apa yang Tuan Muda King ingin aku lakukan untukmu? Saya ingin meminjam harta ajaib yang dapat menyembunyikan aura sertifikat kualifikasi saya dan harta ajaib saya. Apakah Anda tidak akan berpartisipasi dalam konferensi alkimia malam ini? Dengan ini, saya berani keluar. Suyun mengungkapkan senyum canggung. Oh. Huai Rau Mu Yu mengungkapkan pandangan pengertian, pantas saja Tuan Muda King tidak mau bertemu dengan saudara laki-laki dan perempuanmu, dan hanya aku, jadi kamu takut. Nona Mu Yu benar-benar cerdas. Tapi aku tidak merasakan aura harta karun itu padamu. Aku menempatkan harta sihir di area terlarang di belakang rumah. Aura dari area terlarang dapat menyembunyikan aura harta sihir. Jadi seperti itu. Huai Rau Mu Yu menganggupkan kepalanya, lalu berkata, keluarga Huai Rau saya benar-benar memiliki banyak harta, tak terhitung jumlahnya. Saya juga memiliki harta yang Anda inginkan, karena seperti itu, saya akan meminta Xiao Hong untuk mengirimkannya nanti. Mu Yu, kamu benar-benar terlalu baik padaku. Su Yun berpura-pura bersemangat, dan segera menggenggam tangan lembut dan lemah Huai Rau Mu Yu. Pada saat itu, Su Yun merasa tangannya yang kasar memegang sehelai sutra, sangat halus dan lembut, membuatnya tidak bisa melepaskannya. Huai Rau Mu Yu terkejut sesaat, lalu dengan cemas menarik tangannya. Tapi Su Yun tidak punya niat untuk melepaskannya, sebaliknya, dia menatap Huai Rau Mu Yu dengan tatapan penuh gairah, dia terkeke pelan, lalu tiba-tiba menarik tangannya dan menarik Huai Rau Mu Yu ke pelukannya. Huai Rau Mu Yu adalah putri kebanggaan keluarga Huai Rau, kapan dia pernah menerima perlakuan seperti itu. Dia sadar kembali dan dengan cemas mendorong Su Yun pergi, dia berdiri dan menatapnya dengan hati-hati. Tuan Muda King, tolong bertingkah laku dengan bermartabat. Martabat apa? Kamu akan menjadi milikku, ini seharusnya tidak terlalu banyakkan. Su Yun bertanya dengan curiga, lalu terus memeluk Huai Rau Mu Yu tanpa malu-malu. Tapi dia hanya kultifator Spirit Star Realm tahap kelima, bagaimana dia bisa kasar dengan Huai Rau Mu Yu. Huai Rau Mu Yu mengangkat tangannya yang seputih salju dan dengan lembut menekan dada Su Yun. Seluruh tubuh Su Yun segera terbang keluar dan menabrak lemari di belakangnya, dia berguling ke bawah, terlihat sangat menyedihkan. Dia mencoba yang terbaik untuk merangkak, ada beberapa bekas luka di wajahnya. Kabinet itu juga merupakan harta karun, dan ketika Su Yun menabraknya, roh ki yang terkandung di dalam kabinet itu dipaksa keluar dan terciprat ke wajahnya, menyebabkan seluruh wajahnya berlumuran darah. Melihat itu, Huai Rau Mu Yu mengerutkan kening, dia berjalan mendekat dan hendak membantu merawat Su Yun, tapi Su Yun menutupi wajahnya dan berkata dengan tatapan muram, Mu Yu, apa yang kamu lakukan? Ini hanya pelukan, kami akan menjadi suami istri, mungkinkah aku tidak boleh melakukan itu. Meskipun pernikahan sudah diatur, kita belum menikah, sebelum kita menikah, kamu dan aku harus memperlakukan satu sama lain dengan hormat, dan jangan melewati batas kita. Mu Yu selalu mengikuti aturan, dan pasti tidak akan melakukan apapun itu bertentangan dengan akal sehat, sebelum kita menikah, saya harap Tuan Muda King dapat mendisiplinkan diri. Huai Rau Mu Yu berkata dengan tenang, Kakamu, kenapa kamu begitu konservatif? Setelah kita menikah, apakah Anda dapat berlatih kultivasi ganda dengan saya? Kita akan berbicara tentang masa depan di masa depan. Wajah Huai Rau Mu Yu memerah, dia berkata dengan lembut, Tuan Muda King, aku tidak punya pilihan sekarang, biarkan Mu Yu mentraktirmu. Tidak perlu, aku akan menyelesaikannya sendiri. Huh, ini benar-benar menyedihkan. Su Yun merangkak, dia tidak bisa diganggu dengan Huai Rau Mu Yu, dan berjalan menuju belakang Ola. Huai Rau Mu Yu menatapnya dengan tenang, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Tuan Muda King, apakah Anda merasa lebih baik? Hampir. Karena seperti itu, maka Mu Yu akan pergi dulu, aku akan mengirim seseorang untuk membawakanmu harta yang kamu butuhkan nanti. Huh, terima kasih. Selamat tinggal. Dengan itu, Huai Rau Mu Yu berbalik dan pergi. Setelah Huai Rau Mu Yu pergi, wajah Su Yun segera menjadi tenang, tampang bajingan sebelumnya menghilang tanpa jejak. Xiao Chui dengan cemas berlari masuk, melihat wajah Su Yun berlumuran darah, dia melompat ketakutan dan segera berlari mencari obat. Tidak perlu merepotkan dirimu sendiri Xiao Chui, meskipun kultifasiku tidak tinggi, luka seperti itu tidak ada artinya bagi kultifator Spirit Star Realm tahap kelima, aku hanya perlu menggunakan beberapa Spirit Qi untuk menyembuhkan mereka. Su Yun tersenyum dan berkata, Tuan Muda, apa yang terjadi? Xiao Chui bertanya dengan wajah cemberut. Aku ingin mendekati Huai Rau Mu Yu untuk membuatnya berpikir bahwa Nan Gong King adalah orang yang bejat untuk meningkatkan kebenciannya terhadap Nan Gong King dan memaksanya untuk memutuskan pertunangan. Pada akhirnya, Huai Rau Mu Yu ini agak sabar. Lalu lukamu. Aku sengaja memaksanya ke sudut dan membuatnya menyerangku, aku sengaja menciptakan luka ini, dengan tujuan agar aku bisa memakai topi untuk menutupi wajahku untuk berpartisipasi dalam Pil Refining Assembly. Su Yun tersenyum. Mengenakan topi entah dari mana akan membuat orang curiga, tetapi dengan cedera wajah Huai Rau Mu Yu sebagai alasan, dia percaya bahwa tidak ada yang akan mengatakan apapun. Su Yun tidak berani menggunakan sapesif bonepis untuk mengubah penampilan Nan Gong King untuk berpartisipasi dalam majelis pemurnian Pil, karena Nan Gong King yang diketahui Huai Rau Mu Yu berbeda dari Nan Gong King yang diketahui keluarga Nan Gong. Tapi untungnya, Nan Gong King telah meninggalkan harta yang bisa mengubah suaranya, selama suaranya sama. Kebanyakan orang tidak akan memperhatikan sedikit harta seperti pengubah suara. Haruskah saya berpartisipasi dalam konferensi alkimia itu? Bukankah lebih baik jika dia tidak berpartisipasi? Xiao Cui berkata dengan cemas. Kita tidak punya banyak waktu tersisa, aku telah tinggal di rumah ini sepanjang hari, Huai Rau Mu Yu dan aku jarang berinteraksi, aku tidak dapat bergerak, karena aku ingin memaksanya memutuskan pertunangan, aku harus mengambil inisiatif. Konferensi pemurnian Pil ini adalah kesempatan yang bagus. Kata Su Yun. Gelombang ketika orang tua Nan Gong King kembali, itu akan sangat buruk, jadi saya harus segera mengakhiri ini, sebelum hal lain terjadi. Gelombang. Bagaimanapun, Su Yun tidak merasa was-was. Jika dia gagal, dia hanya bisa lari. Xiao Cui mengangguk, seolah dia mengerti. Sangat cepat, malam tiba. Langit malam dunia bela diri tertinggi berbeda dari benua langit bela diri, ada tiga bulan di langit, sehingga malam tidak terlalu gelap. Su Yun yang baru saja kembali dari tanah terlarang merasa segar saat kembali ke rumah. Xiao Cui telah lama menyiapkan topi dengan pinggiran yang sangat rendah untuknya, serta harta karun yang dikirim Huero Mu Yu untuk dikirim oleh Xiao Hong yang dapat menyembunyikan kultifasi dan barang-barangnya. Itu adalah sepasang pelindung pergelangan tangan berwarna giyok dengan dua kata yang diukir Long Zen di atasnya, dan dua tato harimau jantan. Menurut Xiao Hong, penjaga pergelangan tangan adalah penjaga pergelangan tangan Sein Reng, dan bisa menyembunyikan segalanya, termasuk bukti kualifikasi. Adapun tingkat keberadaan apa yang bisa dilihat melalui penjaga pergelangan tangan untuk memeriksa kultifasi pemiliknya, itu tidak diketahui. Tapi apa yang menyebabkan Su Yun sangat terkejut adalah bahwa Huero Mu Yu sebenarnya sangat murah hati untuk benar-benar meminjamkannya harta karun Sein Reng. Pangkat suci Su Yun menatap penjaga pergelangan tangan, pikirannya benar-benar kosong. Dia telah membayangkan banyak sekali skenario di mana dia akan mendapatkan harta karun Sein Reng, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa seseorang akan langsung meminjamkannya kepadanya. Apakah ini perbedaan antara Ultimate Martial World dan Sky Martial Continent? Su Yun bergumam Setelah melengkapi penjaga pergelangan tangan dan mengenakan topi hitam putih, Su Yun langsung menuju ke Aula Utama Kediaman Nangong, di mana Huero Mu Yu dan yang lainnya sedang menunggunya. Melihat pakaian Su Yun yang berlebihan, para pelayan dan pelayan di jalan semua terkejut, jika bukan karena lencana pesanan di pinggangnya dan pakaian Nangong King, banyak dari mereka tidak akan mengenalinya, lagi pula, topinya terlalu rendah dan menutupi separuh wajahnya. Di dalam Aula Nangong Gu terus-menerus mengobrol dengan Huero Mu Yu, tetapi ekspresi Huero Mu Yu tetap tenang, dia tidak mengungkapkan hasrat apapun, juga tidak mengungkapkan jejak kedinginan, dia maju dan mundur dengan tepat, menyebabkan Nangong Gu berada di kehilangan. Mengapa Nangong King belum datang? Nangong Hong Yan berkata dengan sedih. Kami sebenarnya memiliki begitu banyak orang yang menunggunya di sini. Dengan serius. Lupakan kami, yang utama adalah dia benar-benar membuat tamu kami yang terhormat, Nona Huero, tunggu dia di sini, itu benar-benar menyebalkan, orang seperti itu sama sekali tidak memiliki sikap seorang pria. Itu benar. Murid keluarga Nangong lainnya berkata, Mereka semua telah lama bersama Nangong Gu, dan secara alami memahami pikiran Nangong Gu. Dibandingkan dengan Nangong King, mereka lebih condong ke arah Nangong Gu, dan kata-kata mereka tanpa sadar condong ke arah Nangong Gu. Mendengar itu, Nangong Gu menganggukkan kepalanya, dia memandang Huero Muyu, hanya untuk melihat bahwa dia tidak mengatakan apa-apa, membuatnya kecewa. Maafkan aku, aku terlambat. Saat itu, sebuah suara keluar dari pintu masuk aula, dan sesosok tubuh masuk. 397 Mendengar suara ini, semua orang melihat ke arah pintu pada saat yang sama dan melihat seorang pria bertopi rendah masuk. Pinggiran topi diturunkan, dan ada pola tirai emas dekoratif di pinggirannya. Orang-orang hanya bisa samar-samar melihat wajahnya, tapi bukan penampilan penuhnya. Namun, berdasarkan pakaian dan tokennya, semua orang tahu siapa dia. Nan Gong King, kamu bajingan, kamu benar-benar membuat Nona Huero menunggu satu jam penuh. Nan Gong Gu adalah orang pertama yang berdiri, dan memarahi tanpa menahan diri. Jika Nan Gong King masih Nan Gong King di masa lalu, mungkin dia akan merasa was-was, tapi sekarang, dia tidak melakukannya. Dia sangat cemburu pada Nan Gong King dan Huero Muyu menjadi dua sahabat kultifasi, dia tahu bahwa benih kecemburuan di hatinya telah bertunas, dan benih ini lahir karena Nan Gong King. Dia tidak pernah bergaul dengan Nan Gong King di masa lalu, tetapi karena Nan Gong King adalah putra patriark dan tidak lebih lemah darinya, dia tidak mengatakan apa-apa. Sekarang kultifasi Nan Gong King lumpuh dan menjadi sangat lemah, apa yang harus dia takuti? Dan penampilan Huero Muyu telah meningkatkan kecemburuan dan kebenciannya terhadap Nan Gong King. Gelombang jika ayahku menjadi patriark, orang yang menikahi Huero Muyu pasti adalah aku. Gelombang Nan Gong Gu berpikir keras di benaknya. Apa aku memintamu untuk menunggu? Jika Anda tidak menyukainya, Anda bisa pergi dulu. Suyun berkata dengan acuh tak acuh. Anda. Nan Gong Gu sangat marah. Hei, Nan Gong King, apa yang kamu kenakan? Mengapa kamu menutupi wajahmu? Mungkinkah Anda tidak bisa menunjukkan wajah Anda? Nan Gong Hong Yan yang berpakaian ungu mendengus. Tentang itu, kamu harus bertanya pada Muyu. Suyun melirik Huero Muyu. Semua orang terkejut, mereka menoleh untuk melihat Huero Muyu. Matanya terpejam, bulu matanya yang panjang sedikit bergetar, dan berkata perlahan, di sore hari, ketika saya mengobrol dengan Tuan Muda King, saya tidak sengaja melukai wajahnya. Luka di wajahku belum sembuh, jadi aku memakai topi untuk menutupinya. Suyun tertawa. Mengobrol, bagaimana Anda melukai wajah Anda? Salah satu murid Nan Gong bertanya. Ini melibatkan privasi antara aku dan Muyu, haha, tidak apa-apa selama semua orang mengetahuinya, tidak perlu mengatakannya dengan lantang. Suyun melirik Nan Gong Gu, dan mengungkapkan senyuman yang dipahami semua pria. Nan Gong Gu terkejut sesaat, dia tiba-tiba mengerti sesuatu, matanya berkedip dengan, suosh, api kecemburuan yang pekat melonjak di matanya, dia diam-diam mengepalkan tinjunya dengan erat, dia ingin bergegas dan meninju Nan Gong King. Sepupu, kamu dan Nona Huai Rou belum menikah. Berhati-hatilah saat melakukan sesuatu, jangan sampai orang lain bergosip. Namong Hong Yan berkata dengan suara tajam. Apa yang Anda takutkan? Selain klan Feng di Sky Central City, siapa lagi yang berani melawan kita? Suyun memiliki ekspresi tak kenal takut di wajahnya. Heh, saudara sepupu, kamu harus memahami situasimu saat ini, kamu hanya berada di tahap kelima dari alam bintang roh, kekuatan bertarungmu bahkan tidak seribu, apakah kamu tidak takut menggigit lidahmu dengan mengatakan itu? Nan Gong Gu berkata dengan lembut. Aku tidak takut, di masa depan, ketika Mu Yu dan aku menikah, kami akan berkultifasi ganda, kultifasiku pasti akan meningkat dengan gila-gilaan. Suyun tertawa. Ketika dia mengatakan itu, semua orang di aula tercengang, tidak ada dari mereka yang mengharapkan Suyun begitu langsung. Saudara sepupu, kakamu, bagaimana kamu bisa mengucapkan kata-kata seperti itu di depan nona Huai Rou? Namong Hong Yan terikat lidah. Huai Rou Mu Yu mengerutkan kening, tetapi tidak mengatakan sepatah katapun. Tapi setiap orang memiliki ekspresi yang berbeda, beberapa dari mereka merasa malu, sementara yang lain menunjukkan ekspresi iri terhadap Suyun. Suyun diam-diam melirik ekspresinya, lalu tertawa, adik sepupu, ada apa dengan itu? Selalu seperti itu, dan keluarga Mu Yu sangat kaya, tidak sulit bagi mereka untuk mendandaniku, jadi kalian tidak perlu khawatir tentang itu. Baiklah. Tanpa menunggu Suyun selesai, Huai Rou Mu Yu tiba-tiba berdiri dan memotongnya. Nan Gong Gu senang, dia menoleh, hanya untuk melihat bahwa Huai Rou Mu Yu memiliki ekspresi yang tidak wajar. Sudah waktunya, semuanya, mari kita pergi ke Alun-Alun Utara. Huai Rou Mu Yu berkata dengan lembut, dan berjalan keluar dari aula tanpa berbalik. Huh, Mu Yu. Suyun berpura-pura memanggil beberapa kali, tapi Huai Rou Mu Yu mengabaikannya. Melihat itu, Nan Gong Gu segera mengikuti. Ketika yang lain melihat ekspresi kempis Suyun, mereka semua berpikir bahwa dia pantas mendapatkannya. Kemarahan Huai Rou Mu Yu benar-benar tidak buruk, tetapi itu tergantung pada situasinya. Kata-kata eksplisit Suyun sudah menjadi sesuatu yang tidak dapat diterima Huai Rou Mu Yu, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia benar-benar akan mengatakannya di depan begitu banyak anak muda. Bagaimana dia bisa menanggungnya? Tapi itulah yang diinginkan Suyun. Ketika kelompok mereka meninggalkan aula utama, Suyun mengikuti di belakang dan keluar dari kediaman Nan Gong. Karena mereka berpartisipasi dalam pertemuan besar, tidak banyak kesombongan, Nan Gong Gu hanya memerintahkan kepala pelayan untuk mengatur beberapa penjaga untuk mengikuti mereka, dan kelompok dari mereka meninggalkan kediaman dan menuju alun-alun utara. Dalam perjalanan, Nan Gong Gu terus berbicara dengan Huai Rou Mu Yu, sama sekali mengabaikan Nan Gong King. Saat ini, selain identitas Nan Gong King, tidak ada yang perlu diperhatikan. Ketika berita tentang Nan Gong King terluka dan kultifasinya turun ke tahap kelima dari alam bintang roh menyebar ke seluruh kediaman Nan Gong, itu benar-benar menyebabkan kegemparan besar. Nan Gong Hu telah membawa orang untuk melihatnya, tetapi ditolak oleh Suyun, tetapi Huai Rou Mu Yu telah mengkonfirmasi berita tersebut. Untungnya, Nan Gong King memiliki hubungan baik dengan keluarga Nan Gong, sebagian besar orang di kediaman hanya akan merasa kasihan padanya, hanya Nan Gong Gu dan yang lainnya yang bersuka cita atas kemalangannya. Nona Mu Yu, jalan ini adalah jalan paling terkenal di Sky Central City kami, toko-toko di jalan ini semuanya adalah toko kelas atas, semuanya diinvestasikan dan dibuka oleh makhluk maha kuasa, dan adalah hal yang biasa untuk bertemu dengan keberadaan yang kuat di jalan ini. Jalan, saya ingat sekali, saya bertemu dengan makhluk maha kuasa guru roh langit, itu benar-benar membuat saya takut, aura itu, sikap itu, itu benar-benar tak terlupakan. Nan Gong Gu berbicara dengan ekspresi berlebihan, seolah-olah dia berharap untuk menarik perhatian wanita cantik itu, tetapi huai roh muyu tetap tenang saat dia melihat ke depan, seolah dia tidak tertarik dengan kata-kata Nan Gong Gu. Suyun secara alami merasa nyaman melihat Nan Gong Gu menderita, lagi pula, dia tidak memiliki perasaan yang baik terhadap Nan Gong Gu, jika Nan Gong Gu memperlakukannya lebih baik, mungkin dia akan mengambil inisiatif untuk menjodohkan huai roh muyu dengannya. Tapi Nan Gong Gu selalu menunjukkan ekspresi kebencian, jadi Suyun tidak bisa disalahkan. Suyun berjalan mendekat dan dengan paksa mendorong Nan Gong Gu dan huai roh muyu ke samping, dia kemudian meraih tangan dingin huai roh muyu, dan berjalan maju tanpa perubahan ekspresi. Nan Gong King, apa yang kamu lakukan? Nan Gong Gu kesal. Apa yang tidak saya lakukan? Kata Suyun. Lalu mengapa kamu tidak melepaskan tangan nona huai roh? Nan Gong Gu berkata dengan marah. Ada terlalu banyak orang di sini, saya khawatir nona huai roh akan tersesat. Suyun tertawa, dia diam-diam melirik wajah huai roh muyu, dan menyadari bahwa ada ekspresi jijik di wajahnya, yang membuatnya bahagia. Seperti yang diharapkan, huai roh muyu tiba-tiba menarik tangannya, wajahnya yang menawan menunjukkan sedikit rasa dingin. Tuan muda king, muyu tidak bercanda denganmu, tolong jangan melakukan tindakan sembrono dan tidak sopan seperti itu. Suara huai roh muyu tidak lagi lembut, tetapi menjadi sedikit dingin. Suyun tahu bahwa dia telah menyentuh garis bawah huai roh muyu, jika dia melanjutkan, dia pasti akan meledak. Meskipun dia tampak sangat berani, dia memiliki sikap konservatif yang sulit dideteksi, dia selalu mengikuti keinginan orang yang lebih tua dan diam-diam berpegang pada prinsipnya sendiri, tidak pernah berani melangkahi mereka. Mendengar itu, Suyun berpura-pura malu, dia tertawa dan tidak berkata apa-apa lagi. Nan Gong King, saya menyarankan Anda untuk berperilaku lebih baik, dan tidak menyentuh nona muyu lagi. Nan Gong Gu mencengkeram kerah Suyun dan berkata sinis. Dia adalah tunanganku, apa yang kamu khawatirkan? Suyun berkata dengan acuh tak acuh. Anda. Nan Gong Gu berkata dengan marah, saya khawatir Anda akan membuang muka keluarga Nan Gong kami, apakah Anda mengerti? Terima kasih atas perhatian Anda, saya akan memperhatikan. Di bawah pinggiran topi, ekspresi Suyun sangat tenang. Nan Gong Gu tidak bisa melampiaskan amarahnya, dia mengatupkan giginya, dia hanya bisa melepaskan Suyun dengan keras dan berbalik untuk berjalan menuju Huairoo Muyu. Bodoh! Suyun menggelengkan kepalanya, dia menepuk-nepuk kerutan di bajunya dan terus berjalan. Saudara sepupu, apakah kamu baik-baik saja? Saat Suyun mengikuti di belakang kelompok itu, sebuah suara keluar dari sampingnya. Dia menoleh untuk melihat, hanya untuk melihat seorang wanita mengenakan jubah biru di sampingnya. Dia sangat cantik, dengan riasan di wajahnya, dia cukup tampan. Suyun ingat bahwa Nan Gong King diam-diam telah memperkenalkannya kepadanya sebelumnya, dia dipanggil Zhang Ying Li, Putri Paman Nan Gong King. Sejak muda, dia telah tinggal di keluarga Nan Gong dan menerima pengasuhan keluarga Nan Gong, tetapi dia tidak dekat dengan Nan Gong King, sebaliknya, dia bersama Nan Gong Gu. Nan Gong King berpikir bahwa Zhang Ying Li memiliki kesan yang baik tentang Nan Gong Gu. Saya baik-baik saja, Suyun dengan santai menjawab. Zhang Ying Li menjawab dengan, Oh, lalu melirik Huairoo Muyu dan bertanya, Saudara sepupu, apakah Anda memiliki kesan yang baik tentang Nona Huairoo Muyu? Apakah kamu tidak berbicara omong kosong? Suyun terkeke, cantik sekali, pria mana yang tidak akan memiliki kesan yang baik tentangnya. B. Benarkah? Mendengar itu, Zhang Ying Li mengungkapkan ekspresi kekecewaan yang jelas, dia menggigit bibirnya dan berkata, Apakah kalian selalu menilai buku dari sampulnya? Bagaimana Huairoo Muyu bagus? Itu sulit untuk dijelaskan. Suyun meliriknya. Wajah Zhang Ying Li tiba-tiba memerah, dia bertanya dengan lembut, Kalau begitu saudara sepupu, di hatimu, antara aku dan Nona Huairoo Muyu, menurutmu siapa yang lebih baik? Hampir sama. Suyun menjawab, dia tidak ingin menimbulkan masalah. Benar-benar asal-asalan. Zhang Ying Li jelas tidak senang dengan jawabannya. Ada semakin banyak orang di jalanan, semua jenis spirit ki yang mendalam bercampur menjadi satu, membentuk bau mistis. Suyun menekan pinggiran topinya dan melihat sekeliling. Di kejauhan, ada sebuah pintu raksasa, di depan pintu berdiri dua baris kultifator yang mengenakan pakaian yang sama. Mereka terus menganggup dan membungkuk kepada para tamu dengan senyuman di wajah mereka. Mengukur mereka, mereka semua adalah pembudidaya spirit star realm tahap ke-6 dengan kekuatan bertarung mendekati seribu. Gelombang saya ingin tahu apakah ini ironi, orang-orang ini sebenarnya sangat rendah di dunia ini. Gelombang Gelombang setiap dunia benar-benar berbeda. Gelombang Oh, ini tamu terhormat keluarga Nan Gong. Eh iya iya, bukankah ini nona muda dari keluarga Huero? Cepat-cepat-cepat, silakan masuk, tuanku sudah menyiapkan kursi tamu terhormat untuk semua orang, silakan masuk. Ketika manajer di pintu melihat sekelompok orang berjalan mendekat, matanya berbinar dan dia segera berlari untuk menyambut mereka. Sekelompok orang dibawa oleh pramugara ke kursi VIP di tengah alun-nalun dan duduk. Ada banyak eksistensi yang datang satu demi satu, di antara mereka, ada banyak dengan kekuatan tempur 2000. Suyun tidak tahu apa tingkat kultivasi seseorang dengan kekuatan tempur 2000 itu, tapi tanpa diragukan lagi, Ki mereka sangat menakutkan sehingga bahkan mendekati mereka akan menyebabkan orang gemetar. 398 Seluruh alun-nalun utara dipenuhi oleh lebih dari 10 ribu orang, itu adalah pemandangan yang megah dan ramai, tetapi kursi VIP relatif lebih tenang, hanya orang-orang dengan status di Sky Central City yang dapat duduk di sana, tidak hanya ada persona untuk mengisolasi Spirit Key, bahkan ada makanan penutup lesat yang dapat meningkatkan kultivasi seseorang, dan bagi penggarap Spirit Master ke atas, peningkatan kultivasi dari makanan penutup dapat diabaikan. Tapi Suyun tidak mempedulikannya, kultivasinya rendah, dan makanan penutup sangat bermanfaat baginya, seseorang akan menghabiskan setidaknya beberapa koin kultivasi di luar, akan sia-sia jika dia tidak memakannya, dia segera mulai makan. Tidak peduli dengan citranya. Melihat Suyun melahap makanannya, semua orang keluarga Nan Gong mengerutkan kening. Saudara sepupu, makan perlahan. Zhang Yingli diam-diam menatap Nan Gong Gu dan berkata tanpa daya. Hei, hei, apakah itu orang-orang dari keluarga Nan Gong? Ya, siapa wanita yang duduk di samping Nan Gong King itu? Kecantikannya benar-benar tak tertandingi. Teman, jangan bicara omong kosong, wanita itu adalah putri dari keluarga Huai Rau, dia sangat lembut. Putri dari keluarga Huai Rau? Mengapa orang-orang dari keluarga Huai Rau ada di sini di Sky Central City? Apakah karena keluarga Nan Gong? Dikatakan bahwa putri dari keluarga Huai Rau dan tuan muda Nan Gong Nan Gong King bertunangan, Huai Rau Muyu memiliki kepribadian yang kuat, dan ingin berinteraksi dengan pasangan kultifasi ganda masa depannya. Jika dia tidak puas, mungkin dia akan memutuskan pertunangan, karena keluarga Huai Rau saat ini seperti matahari di langit, mudah bagi mereka untuk memutuskan pertunangan, keluarga Nan Gong pasti tidak akan mengatakan tidak. Huh, itu benar, baru-baru ini, keluarga Nan Gong mendapat kabar bahwa Nan Gong King terluka parah oleh Bifang, dan hampir kehilangan nyawanya, bahkan kultifasinya hanya pada tahap kelima dari alam bintang roh. Dengan kultifasinya, apakah dia layak untuk rindu muda keluarga Huai Rau? Apa, tahap kelima dari alam bintang roh? Bukankah itu sama dengan sampah? Itu benar. Tuan muda King adalah orang yang baik, dia tidak mengudara dengan kami para pembudidaya liar, bagaimana orang seperti itu bertemu dengan malapetaka seperti itu. Itu benar, aku bahkan minum dengannya terakhir kali. Orang-orang yang berpartisipasi dalam konferensi ramuan pil mulai berdiskusi dengan lembut. Saat itu, keributan terjadi di pintu masuk konferensi ramuan pil, menyebabkan semua orang menoleh, hanya untuk melihat sekelompok pemuda dan pemudi berjalan mendekat. Itu klan Feng. Keluarga Feng juga ada di sini. He he, klan Feng dan klan Nan Gong tidak pernah berhubungan baik. Mungkin akan ada pertunjukan bagus untuk ditonton hari ini. Di depan kelompok pria dan wanita dari keluarga Feng adalah Feng Mo Kiang, yang melarang Su Yun memasuki kediaman Feng. Dengan senyum di wajahnya, dia mengangkat tangannya untuk menyapa orang-orang di sekitarnya. Namun, pandangannya akhirnya tertuju pada keluarga Nan Gong. Su Yun menelan buah geokristal di mulutnya, dan dengan santai menatap Feng Mo Kiang, niat dingin melintas di matanya. Orang itu. Dia adalah orang yang peduli dengan rasa terima kasih dan dendam, dia tidak pernah melupakan penghinaan yang diberikan Feng Mo Kiang kepadanya di depan kediaman Feng, tetapi dia bukan orang yang impulsif, dan tidak memiliki kekuatan untuk memprovokasi Feng Mo Kiang. Apakah ini kecantikan keluarga Huai Rou, Nona Huai Rou Mu Yu? Feng Mo Kiang telah memperhatikan Huai Rou Mu Yu yang pendiam, dia segera berjalan mendekat dan menyapa Huai Rou Mu Yu, saya Feng Mo Kiang, saya menyapa Nona Huai Rou. Huai Rou Mu Yu berdiri dan membalas sapaannya, lalu berkata dengan Enteng, ini adalah pertama kalinya aku bertemu dengan bangsawan muda Feng, bagaimana bangsawan muda Feng tahu bahwa aku adalah Huai Rou Mu Yu. Hahaha, apa yang begitu sulit tentang itu? Permata jatuh ketumpukan batu busuk, bagaimana mungkin aku tidak mengenalinya? Feng Mo Kiang tertawa terbahak-bahak. Dengan mengatakan itu, orang-orang dari keluarga Namong semuanya berdiri serempak, kemarahan mereka melambung ke langit. Bajingan, kamu berani menyebut kami batu busuk. Feng Mo Kiang, apakah kamu memprovokasi kami? Namong Gu berkata dengan dingin. Memprovokasi, apakah itu masuk hitungan? Kecuali jika Anda mengakui bahwa Anda adalah tumpukan batu busuk. Feng Mo Kiang mendengus. Kau berengsek. Kemarahan Namong Gu melonjak, dan dia akan mengacungkan senjatanya. Hei, kataku, Tuan Muda Feng, kamu berani menghina Mu Yu sebagai batu. Ini tak tertahankan. Saat itu, raungan marah keluar dari samping. Feng Mo Kiang berbalik untuk melihat, untuk melihat seorang pria mengenakan topi dengan wajah tertutup, membuang buah berwarna hijau di tangannya, dia tiba-tiba berdiri dan menunjuk ke hidung Feng Mo Kiang dan memarahi, selain Feng Ling Seng, siapa si anggota keluarga Feng Mu yang lain, yang berani bersikap begitu kejam di sini. Dan kamu bahkan berani menghina calon istriku. Apakah keluarga Feng Anda ingin dikeluarkan dari Sky Central City? Feng Mo Kiang terkejut sesaat, dia melihat papan nama di pinggang pria itu, dan kemudian bereaksi, kamu adalah Nan Gong King. Itu aku, ayahmu. Hei, Tuan Muda Nan Gong, saya mendengar bahwa Anda hanya kultifator rilem bintang roh tahap kelima, Anda telah menjadi sampah, dan Anda masih berani berbicara dengan sombong. Anda ingin keluarga Feng saya dihapus dari Sky Central City. Anda tidak bisa melakukan itu. Feng Mo Kiang terkekeh. Bisakah keluarga Huai Rou melakukan itu? Su Yun berkata dengan dingin. Feng Mo Kiang mengerutkan kening. Su Yun mendengus, kamu menghina Muyu sebagai batu, bukankah itu menghina tubuhnya sebagai batu? Kepalanya seperti batu, bukankah itu menghina keluarga Huai Rou? Muyu, bagaimana kamu bisa mentolerir itu? Mari kita kembali sekarang, dan beritahu ayah dan kakekmu tentang hal ini, hanya masalah waktu sebelum keluarga Huai Rou menghancurkan keluarga Feng. Mendengar itu, Feng Mo Kiang langsung berkeringat dingin, dia tidak pernah menyangka Su Yun terlalu dibesar-besarkan. Dia segera berbicara dengan Huai Rou Muyu, nona Huai Rou, saya tidak punya niat untuk menghina keluarga Huai Rou. Sebelum Feng Mo Kiang bisa menyelesaikannya, Su Yun memotongnya, permata bukan batu. Batu pun bisa jadi batu busuk kan? Jadi permata sama dengan batu busuk. Bukankah itu sebuah penghinaan? Kamu jelas mencoba mengubah konsepnya. Feng Mo Kiang sangat marah, melihat bahwa Su Yun menggunakan menyesatkan, dia tidak ingin terus berdebat dengannya, dia segera mengalihkan perhatian semua orang dan berteriak, nan gongking. Hari ini, saya akan memberi pelajaran pada keluarga nan gong anda. Dengan itu, dia bersiap untuk mengambil tindakan. Melihat itu, orang-orang keluarga nan gong segera mendekat dan bersiap untuk mengambil tindakan. Seluruh adegan itu tegang. Penyelenggara tidak berani ikut campur, tidak peduli siapa yang mereka provokasi, mereka akan mendapat masalah dan hanya bisa menonton dengan cemas. Semuanya, tolong hentikan. Saat itu, Huairoo Muyu berbicara. Melihat itu, setiap orang harus memberinya wajah, terlebih lagi, mereka tidak ingin menimbulkan masalah di depan umum, jadi mereka mundur. Demi nona Huairoo, aku tidak akan bertengkar denganmu. Feng Mo Kiang berkata dengan dingin, dia kemudian menangkupkan tinjunya ke arah Huairoo Muyu dan kembali ke tempat duduknya. Anggap dirimu beruntung hari ini, teriak nan gonghong yan. Kedua belah pihak bubar. Konferensi pemurnian pil belum dimulai, tetapi kedua belah pihak sudah seperti api dan air, beberapa orang sudah menantikannya, seluruh tempat penuh dengan aktivitas, tetapi kebanyakan orang tidak membicarakan tentang konferensi pemurnian pil, tapi tentang dendam antara kedua keluarga. Waktunya telah tiba, para manajer dari 100 toko pil di Sky Central City telah tiba, dan di tengah alun-alun utara, ada 100 tungku pil ditempatkan di sana, setiap tungku memiliki penyuling pil yang sangat terampil, beberapa di antaranya pil yang membutuhkan beberapa hari untuk disuling sudah disuling di tungku setengah bulan yang lalu, sedangkan pil yang membutuhkan beberapa jam untuk disuling sudah dibuat. Udara dipenuhi gelombang wawang yan, menyebabkan para penonton mabuk. Penyuling pil paling otoritatif di seluruh Sky Central City, Lan Song Nian, akan bertanggung jawab atas evaluasi kali ini, dia akan menilai setiap pil, dan pil yang disempurnakan akan dilelang kepada penawar tertinggi. Banyak orang telah menyiapkan koin kultivasi mereka, dan berencana menemukan pil yang cocok untuk mereka. Lan Song Nian yang berambut putih, mengenakan jubah kuning muda, berjalan ke tengah kuali dengan tongkatnya, dia melihat sekeliling dan berteriak dengan suara serak, Terima kasih semua tamu yang terhormat telah datang, saya Lan Song Nian, dan dengan ini saya secara resmi mengumumkan bahwa konferensi alkimia ke-9358 Sky Central City telah resmi dimulai. Dengan mengatakan itu, aura cahaya berkembang dari tengah, aura cahaya yang menyilaukan melesat ke segala arah, menarik perhatian semua orang. Sebuah tungku dibuka, aroma memabukkan menyebar keluar. Sekarang, pil pertama untuk konferensi pemurnian pil telah dirilis. Pemurni pil adalah pemurni pil tingkat menengah dari loka karya tungku pil sembilan bulan, Zhang Xin. Pil ini disebut, pil pemecah armor, bukan dimaksudkan untuk dikonsumsi oleh diri sendiri, tetapi untuk digunakan pada lawan selama pertempuran, itu sangat mudah digunakan, dengan menghancurkannya menjadi bubuk dan menyerang tubuh lawan, itu akan menyebabkan tubuh lawan tidak dapat ditutupi oleh roh. Qi, dan itu juga dapat mengganggu spirit Qi di tubuh lawan, menyebabkan kekuatan lawan turun drastis, terlepas dari apakah itu manusia atau binatang, itu adalah barang penting bagi para pembudidaya, menurut perkiraan saya, pil ini sangat berharga. Setidaknya 300 koin kultivasi, jadi kami akan memulai pelelangan dengan 300 koin kultivasi, dan penawar tertinggi akan menang, semuanya, silakan mulai menawar. Lan Song Nian berkata perlahan, dengan mengatakan itu, seluruh tempat segera menjadi riu, seolah-olah sepanci minyak telah dibuka, mendidih, segala macam tawaran keluar, tetapi jumlahnya agak kecil. 310 320 350 400 Titik Suyun melirik pil itu, lalu mendekatkan wajahnya ke Huairo Muyu dan berkata, Muyu, kita akan menjadi suami dan istri, bukankah seharusnya kamu melakukan sesuatu untuk calon suamimu? Hah! Huairo Muyu memiringkan kepalanya untuk melihat Suyun, dia samar-samar bisa melihat senyum menjijikan di bawah topinya. Pil pemecah armor ini terlihat bagus, tapi aku tidak punya banyak koin kultivasi, karena keluarga Huairo kamu sangat kaya, kenapa kamu tidak membelinya untukku? Kata Suyun tanpa malu-malu. Mendengar itu, semua orang menjadi keluh, dan menatap Suyun dengan kaget. Dalam pelelangan, kebanyakan orang akan berpikir untuk membuang sejumlah besar uang untuk memenangkan senyum seorang wanita cantik, tetapi Tuan Muda Nan Gong aneh, tidak hanya dia tidak mengeluarkan uang, dia bahkan meminta tunangannya untuk membantunya. Membeli item. Apa yang ada di kepala orang ini? Nan Gong Hong Yan tidak bisa membantu tetapi mengutuk. Huh, dia benar-benar melempar wajah keluarga Nan Gong kita. Nan Gong Gu berkata dengan dingin. Tuan Muda King, Anda tidak perlu melakukan ini kan? Ini bukan pertanyaan apakah kamu menginginkan wajah atau tidak, tapi wajah Nona Huai Rau. Ada apa dengan Tuan Muda King akhir-akhir ini? Dia merasa aneh. Murid-murid keluarga Nan Gong mau tidak mau bertanya. Wajah Zhang Ying Li sedikit tidak senang, dia meraih lengan Suyun dan mengguncangnya. Saudara sepupu, jika kamu ingin pilnya, aku akan membelikannya untukmu. Oke. Mengapa Anda mengemis orang luar? Ketika dia menikah, dia tidak akan menjadi orang luar lagi. Kata Suyun. Huh. Zhang Ying Li cemberut, wajahnya tidak senang. Huai Rau Muyu menoleh, matanya terfokus pada Suyun, wajahnya menunjukkan sedikit keseriusan. Dia berkata dengan lembut, Tuan Muda King, apakah kamu serius? Tentu saja, Suyun menganggupkan kepalanya. Huai Rau Muyu berpikir sejenak, lalu menganggup pada pelayan di sampingnya. Melihat itu, pelayan itu sangat marah, dia memelototi Suyun dengan ganas, lalu berdiri dan berteriak, Nona Muda keluarga kita akan membayar 10 ribu koin kultivasi. Dengan mengatakan itu, seluruh Aola terkejut. 10 ribu koin kultivasi, siapa yang begitu boros? Ini Nona Huai Rau Muyu. Nona Huai Rau Muyu akan membayar 10 ribu koin kultivasi. Terlalu mengejutkan. Suara diskusi yang berdengung tidak terdengar, banyak pasang mata yang terkejut menatap Huai Rau Muyu. Penyuling pil yang memurnikan pil armor Piercing sudah tersenyum dari telinga ke telinga, 10 ribu koin kultivasi. Dia akan bisa mendapatkan setidaknya 4 ribu, pil armor Piercing bersama dengan biaya bahannya tidak lebih dari 400 koin budidaya, itu benar-benar untung besar. Tapi yang lebih mengejutkan adalah kekayaan Huai Rau Muyu. 10 ribu koin penanaman bukanlah jumlah yang kecil, banyak orang bahkan tidak memiliki kekayaan sebanyak itu, tetapi Huai Rau Muyu bahkan tidak mengerutkan kening, menunjukkan betapa kayanya keluarga Huai Rau. Di dunia ini, uang adalah kekuatan, dan dengan uang, seseorang dapat memiliki segalanya. Tanpa ketegangan, pil pertama diperoleh oleh Huai Rau Muyu, tetapi dia bahkan tidak melihatnya, dan menyerahkannya kepada Su Yun melalui Xiao Hong. Terima kasih, calon istriku. Su Yun tertawa tanpa malu, lalu menyimpan pil itu ke dalam cincin penyimpanannya. Orang macam apa dia? Xiao Hong mendengus dan berdiri di samping dengan marah. Apakah Nan Gong King sangat senang hingga dia melupakan dirinya sendiri? Untuk benar-benar melakukan hal seperti itu, sungguh tidak sedap dipandang. Feng Mo Kiang mencibir saat dia diam-diam berbicara kepada orang-orang di sampingnya. Pria ini benar-benar tidak punya rasa malu. Setelah pil pertama terjual, tidak lama kemudian pil kedua diproduksi. Pil pertama dijual seperti api yang mengamuk, menyebabkan Lan Song Nian sangat bahagia, dan mulai memperkenalkan pil kedua. Clear Calf Pil, terbuat dari Yuan Dong Water, Chong Ealing Ointment, Hati Jade Flush Spirit Beast, Tritai Ancient Flower, dan beberapa bahan berharga lainnya yang dicampur dengan tiga api sejati untuk membuatnya. Setelah dikonsumsi, dapat meningkatkan kultivasi seseorang dalam sepuluh tahun, harga awal adalah lima ribu koin kultivasi. Mendengar itu, mata Su Yun berbinar, dia berbalik dan berseru, Muyu. 399 Meminjam hubungan mereka berdua, Su Yun mulai memanfaatkan mereka, dan membuat Huairo Muyu membeli beberapa pil praktis. Ekspresi Huairo Muyu tenang, tapi Su Yun sudah bisa melihat rasa jijik di matanya. Gelombang saya percaya bahwa wanita manapun yang bertemu dengan seseorang berkulit tebal seperti Su Yun, mereka tidak akan memiliki perasaan yang baik terhadapnya, bukan? Gelombang Tentu saja, Su Yun tidak berani terlalu berlebihan, jika dia membuat Muyu membeli setiap pil, sepertinya disengaja, dan itu akan membuat orang curiga. Su Yun menyimpan semua pil, dia menghitungnya dan menyimpan semuanya ke dalam cincin penyimpanannya. Begitu dia kembali ke keluarga Nan Gong, dia akan menghonsumsi pil di altar. Gelombang saya tidak pernah berpikir bahwa melakukan tugas ini untuk Nan Gong King akan memberi saya beberapa manfaat tambahan. Gelombang Su Yun berpikir, Tuan Muda King. Saat Su Yun sedang merayakan di dalam hatinya, Huairoo Muyu tiba-tiba memanggil. Ada apa Muyu? Su Yun bertanya. Kamu tidak punya koin kultivasi. Aku tidak punya kebiasaan membawa uang, apalagi, bukankah kamu kaya? Su Yun tertawa. Apakah kamu selalu seperti ini? Mata Huairoo Muyu terkulai dan dia bertanya dengan lembut. Itu benar. Su Yun berpura-pura malas dan menjawab, tetapi dia tahu di dalam hatinya bahwa dia telah mencapai tujuannya. Huairoo Muyu tidak berbicara lagi. Dia diam-diam melihat Tung Kupil di tengah sejenak, lalu tiba-tiba menoleh dan berbicara dengan Xiao Hong yang ada di sampingnya. Dia kemudian berdiri dan berbicara dengan Nan Gong Gu dan istirahat. Semuanya, Muyu tiba-tiba merasa tidak enak badan. Saya tidak akan tinggal lama. Saya harap semua orang dapat bersenang-senang. Muyu akan pergi dulu. Saya minta maaf. Eh, Nona Huairoo, ada apa? Pertemuan belum berakhir? Kenapa kamu sudah pergi? Ada apa? Nona Huairoo? Apakah kamu tidak memiliki sesuatu yang kamu suka? Orang-orang dari keluarga Nan Gong semuanya bingung. Mereka benar-benar bingung. Aku baik-baik saja. Aku hanya merasa sedikit lelah. Aku ingin kembali dan beristirahat. Baiklah semuanya. Huairoo akan pergi. Huairoo Muyu dengan lembut menganggukkan kepalanya, lalu berbalik dan pergi. Kepergian Huairoo Muyu menarik perhatian banyak orang, pandangan mereka mengikuti kepergiannya, dan beberapa orang mulai menebak alasan kepergiannya. Tanpa Huairoo Muyu, Sugar Daddy-nya, Su Yun tidak punya arti untuk terus tinggal, dan hendak pergi. Tapi saat itu, pelayan Huairoo Muyu, Xiao Hong menghalangi jalannya, Xiao Hong menyerahkan kartu emas dan berkata dengan dingin, Tuan Muda King, ini adalah kartu penyimpanan yang diberikan Nona Muda. Kartu penyimpanan, Su Yun terkejut. Apakah itu sesuatu yang lebih canggih daripada tas penyimpanan dan cincin penyimpanan? Ada 200 ribu koin kultivasi di segel di dalam, Nona Muda telah menginstruksikan, Tuan Muda King, Anda dapat membeli apapun yang Anda inginkan, anggap itu niat baiknya, ambillah, Hu. Setelah Xiao Hong selesai berbicara, dia dengan paksa memasukkan kartu penyimpanan ke tangan Su Yun, berbalik dan lari dengan wajah penuh amarah. Su Yun mengerutkan kening. Melihat kartu emas di tangannya, dia merasa ada yang tidak beres. Dia berbalik dan menyadari bahwa banyak orang sedang menatapnya, dan Nan Gonggu menatapnya dengan tatapan membunuh. Seolah-olah dia tanpa sadar telah menjadi penjahat. Su Yun mengepalkan kartu emas, merasa pertemuan itu membosankan, dia berbalik dan meninggalkan alun-alun utara, kembali ke Nan Gong Residence. Tujuan utama berpartisipasi dalam konferensi pemurnian PIL adalah untuk membuat Huai Rou Mu Yu membencin Nan Gong King, dan jelas bahwa Su Yun telah berhasil. Namun, 200 ribu koin kultivasi yang diberikan Huai Rou Mu Yu kepadanya membuat Su Yun merasa bersalah. Meskipun Su Yun menyukai uang, uang yang tidak bisa dijelaskan ini membuatnya sedikit jijik. Maaf, apakah Anda Tuan Muda Nan Gong King? Saat Su Yun hendak pergi dan kembali ke kediaman Nan Gong, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Berbalik, dia melihat seorang pelayan topi hijau yang tidak memiliki kultivasi bertanya kepadanya dengan hormat. Su Yun bingung, ini aku, ada apa? Tentang itu, Tuan Muda, tolong ikuti saya, Tuan Muda saya ingin bertemu dengan Anda. Siapa Tuan Mudamu? Dia berkata bahwa kamu akan tahu begitu kamu melihatnya. Pelayan itu tertawa. Gelombang Anda masih membuat saya tegang. Gelombang. Aku tidak akan melihatmu. Su Yun langsung menolak. Dia saat ini menyamar sebagai Nan Gong King, bagaimana dia bisa bertemu seseorang. Saya harap Tuan Muda King dapat bertemu Tuan Muda saya. Tuan Muda berkata bahwa jika Anda tidak mau datang, yang rendah ini akan memberikan ini kepada Anda. Pelayan itu menyerahkan selembar kertas terlipat. Su Yun membukanya dan melihat dua kata bersinar tertulis di atas kertas, Su Yun. Melihat itu, wajah Su Yun berubah. Siapa sebenarnya Tuan Mudamu? Tuan Muda saya mengatakan bahwa dia tidak memiliki niat buruk terhadap Tuan Muda King, tetapi dia ingin Anda bertemu dengannya. Saat Anda bertemu dengan Tuan Muda saya, semuanya akan terungkap. Su Yun menundukkan kepalanya dan berpikir sejenak, lalu menganggupkan kepalanya dan berkata, Pimpin jalan. Pelayan itu segera membawa Su Yun melewati jalan utama dan tiba di sebuah bar. Dimanapun itu, selama ada orang, akan ada bar. Tidak terkecuali dunia bela diri tertinggi, tidak peduli seberapa tinggi kultifasi seseorang, akan selalu ada orang yang suka minum. Ketika mereka sampai di kamar pribadi di lantai dua kedai, pelayan itu berhenti dan tersenyum pada Su Yun, Tuan Muda King, tolong. Su Yun tanpa ekspresi, dia langsung membuka pintu dan masuk, hanya untuk melihat seorang pria berjubah biru muda sedang minum anggur di dalam kamar pribadi. Ketika Su Yun memasuki kamar pribadi, dia tidak berdiri, melainkan tersenyum, lama tidak bertemu, Su Yun. Feng Ling Seng. Su Yun kaget, dia menatap pria yang duduk di depan meja dengan heran. Dia ingat bahwa dia memakai topi, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana kamu tahu bahwa aku adalah Su Yun. Meskipun kamu telah menutupi wajahmu, tapi aku tidak akan pernah melupakan sosokmu, bahkan jika kamu berubah menjadi abu, aku akan tetap mengenalimu. Feng Ling Seng tertawa. Mendengar itu, Su Yun tertawa. Dia sangat senang. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan bertemu Feng Ling Seng dalam situasi seperti itu. Su Yun, kenapa kamu datang ke Ultimate Martial World begitu cepat? Mungkinkah Anda secara khusus datang untuk menemukan saya? Tanya Feng Ling Seng. Aku bersiap untuk menghidupkan kembali tuanku, tetapi bertemu dengan beberapa kendala di sepanjang jalan, aku kekurangan beberapa bahan, jadi aku memutuskan untuk datang ke dunia bela diri tertinggi untuk mencarinya. Secara kebetulan, kamu berada di dunia bela diri tertinggi, jadi saya ingin Anda membantu saya mengumpulkan bahan-bahannya, karena koin kultivasi dibutuhkan di sini, dan saya tidak punya uang. Su Yun mengangkat bahu. Miskin. Feng Ling Seng meliriknya dan berkata, Tuan Muda Agung Nan Gong Nan Gong King tidak punya uang. Saya tidak percaya kata-kata Anda. Tuan Muda Agung Nan Gong, dia hanya penyamaran. Su Yun tertawa getir, dan memberitahu Feng Ling Seng tentang rencana Nan Gong King. Mendengar itu, Feng Ling Seng terkejut, kupikir kau membunuh Nan Gong King dan dengan sengaja berpura-pura menjadi dia untuk mendapatkan beberapa keuntungan. Keluarga Nan Gong adalah keluarga aristokrat dengan banyak ahli, bagaimana saya berani melakukan hal seperti itu. Jika saya terlihat, bukankah saya akan diserahkan kekutukan abadi? Itu tidak buruk? Teknik penyamaranmu sangat kuat, tapi ada harta yang lebih kuat lagi yang bisa menembusnya, jadi kecuali kamu tidak punya pilihan lain, yang terbaik adalah tidak melakukan hal seperti itu. Oh benar, kamu bilang kamu kekurangan beberapa bahan. Bahan apa yang kurang? Saya akan membantu Anda mengumpulkan mereka. Terima kasih banyak. Su Yun tertawa, lalu memberitahu Feng Ling Seng tentang Down Creek Water, Jumyao Heart Key, Trimun Space Time Metal, Ilusori Spirit Key, dan bahan-bahan lainnya. Feng Ling Seng menganggupkan kepalanya, meskipun semuanya bahan mahal, tidak sulit untuk mengumpulkannya, saya akan mengirim orang-orang saya untuk mengirimkannya kepada Anda setelah jangka waktu tertentu. Su Yun menangkupkan tinjunya, aku berhutang budi padamu. Huh, kenapa kita harus mengatakan hal seperti itu di antara kita, bukankah kamu memperlakukanku sebagai orang luar? Feng Ling Seng melambaikan tangannya dan tertawa, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan bertanya, tapi Su Yun, karena kamu datang ke dunia bela diri tertinggi, mengapa kamu tidak mencariku, dan malah pergi mencari Nan Gong? King! Ceritanya panjang, Su Yun menghela nafas, dan memberitahunya tentang apa yang terjadi, di depan pintu keluarga Feng. Dengan mengatakan itu, suara, bang terdengar, Feng Ling Seng membanting meja dengan telapak tangannya, wajahnya dipenuhi amarah, Feng Mo Kiang itu. Dia sengaja mempersulit saya. Oh, sepertinya keluarga Feng Anda sama dengan keluarga Nan Gong, saudara-saudara tidak berhubungan baik. Feng Mo Kiang adalah putra patriark, penerus masa depan keluarga Feng, sementara aku adalah putra selir. Dia selalu memandang rendah diriku, terutama setelah apa yang terjadi padaku di benua bela diri langit, dia bahkan memandang rendah diriku. Lebih lagi, menyebabkan kultivasi saya turun, bahkan posisi saya di kediaman Feng telah turun, jadi saya telah berkultivasi di kamar saya, berharap dapat memulihkan kekuatan saya dengan cepat. Malam ini, saya mendengar bahwa ada majelis pemurnian pil yang diadakan, dan berharap untuk membeli beberapa pil untuk membantu kultivasi saya, tetapi kebetulan menemukan Anda, jadi saya mengirim seseorang untuk mengundang Anda. Memulihkan kultivasimu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam sehari, aku khawatir kamu harus banyak menderita. Saya tahu itu. Feng Ling Seng menghela nafas, saya hanya berharap Feng Mo Kiang akan mengetahui tempatnya, bakat Feng Mo Kiang tidak tinggi, kultivasinya sebagian besar disebabkan oleh penyerapan koin kultivasi, dan dalam beberapa tahun terakhir, saya telah menghabiskan kultivasi yang tak terhitung jumlahnya. Koin padanya, tetapi meskipun demikian, dia tidak dianggap ahli, kultivasi yang diserap dari koin kultivasi tidak sekuat kultivasinya sendiri, dan dia tidak puas, jadi dia mengarahkan pandangannya pada kelompok keuangan besar dan makhluk maha kuasa. Saya mendengar bahwa dia telah bergerak, saya harap dia tidak akan menyinggung makhluk yang maha kuasa. Kamu hanya harus melakukan urusanmu sendiri, kata Su Yun. Saya harap begitu. Feng Ling Seng bertepuk tangan, menyebabkan pelayan yang berjaga di luar segera membuka pintu dan berdiri dengan hormat di depan Feng Ling Seng. Feng Mo Kiang tidak mengizinkanmu masuk ke keluarga Feng, tidak mudah bagi kami untuk menghubungi satu sama lain, di masa depan jika kamu membutuhkanku, beritahu dia, dia adalah pelayanku, namanya Li Siang. Li Siang menyapa Tuan Muda Su, Tidak perlu terlalu sopan, cepat bangun. Su Yun membantu pelayan itu berdiri. Feng Ling Seng tertawa, saya keluar pada menit terakhir, sudah larut, saya harus kembali. Su Yun, mari kita minum di lain hari. Tidak masalah. Mulut Su Yun melengkung ke atas. Setelah meninggalkan restoran, Su Yun kembali ke keluarga Nanggong. Setelah bertemu dengan Feng Ling Seng, dia merasa jauh lebih baik, dan langkah kakinya menjadi lebih cepat. Saat dia kembali ke rumah, Si Au Cui masih berlarian dengan cemas dengan ekspresi ketakutan. Melihat Su Yun aman dan sehat, hatinya yang khawatir akhirnya menjadi tenang. Tuan Muda, kamu akhirnya kembali, kamu menakuti pelayan ini sampai mati. Si Au Cui menghela nafas dan berkata, Jangan khawatir, aku tidak akan terekspos dengan mudah. Su Yun menghiburnya, lalu melepas topinya dan menuju ke tempat terlarang. Saya akan berkultivasi, jika ada yang datang untuk menemukan saya, beritahu mereka bahwa saya belum kembali, mengerti. Ya, Tuan Muda. Setelah Si Au Cui menjawab, Su Yun memasuki patung itu dan mengaktifkan peralatan kekaisaran tingkat ketujuh, memasuki badai pedangki, dia berdiri di belakang patung itu dan mulai berkultivasi. Dia mengeluarkan semua pil yang dia beli dari pertemuan itu dan menelannya satu per satu. Semuanya sangat mahal, dan jika ditempatkan di benua bela diri langit, itu akan menjadi harta yang tak ternilai harganya. Ketika pil masuk ke perutnya dan dicerna, Su Yun merasakan spirit ki di tubuhnya menjadi gelisah, sejumlah besar spirit esences mulai memanas, seolah-olah akan meledak. Merasakan situasi yang aneh, Su Yun segera meningkatkan hasutan roh kinya. Saat spirit ki mulai berfluktuasi, pada suara renyak keluar, dan spirit esences terbelah. Setelah itu, suara pada-pada keluar seperti petasan, tidak berhenti, dan cahaya keluar dari kepala Su Yun, langsung ke awan. Tahap ke-6 dari alam bintang roh. Su Yun perlahan membuka matanya, cahaya kemasan melintas di matanya. Bukti kualifikasi di pinggangnya menunjukkan bahwa kekuatan bertarungnya telah meningkat menjadi 1.090 poin. 400. Setelah menerobos, Su Yun merasa segar dan kembali ke rumahnya untuk beristirahat. Dia belum lama berada di dunia bela diri tertinggi, tetapi kultifasinya telah menembus berkali-kali, kecepatan kultifasi seperti itu benar-benar saleh. Pada hari-hari berikutnya, Su Yun terus berlatih di tanah terlarang, amplifikasi formasi sangat mengejutkan, perasaan ledakan kultifasinya sangat memabukkan, sampai melupakan dirinya sendiri. Dan selama ini, Huairo Mu Yu tidak pernah datang lagi, konon dia telah berjalan-jalan di sekitar Sky Central City, pergi ke semua toko besar. Su Yun menduga bahwa dia melakukan ini untuk memperluas jalur perdagangan keluarga Huairo. Beberapa hari kemudian, Dengan dukungan dari formasi ilahi di balik patung itu, Su Yun merasakan roh ki di tubuhnya menjadi gelisah lagi, samar-samar menunjukkan tanda-tanda akan menerobos. Kultifasinya meningkat, spirit ki-nya menjadi lebih padat, Ling Qing Yu melihat bahwa sudah waktunya, dan terbang keluar dari sarung pedang, berniat untuk mengajari Su Yun formasi pedang ketiga. Di luar tanah terlarang, Formasi pedang hujan es dingin adalah formasi pedang kelas menengah. Penggunaan terkuatnya adalah pertahanan, pertahanan dan serangan balik. Ketika bertarung dengan orang lain, itu dapat digunakan untuk menang. Dan formasi pedang yang aku ajarkan kepadamu sekarang disebut Seven Ascension Slutter Formation. Formasi pedang tingkat tinggi, formasi ini meniru posisi Po Jun, Wu Ku, Lian Zen, Wen Ku, Lu Chun, Jumen, dan Greedy Wolf. Tujuh bintang ini disusun sesuai posisinya, menekankan pada satu bintang, satu kesulitan per bintang. Formasi ini hanya dapat digunakan dengan tujuh pedang, tidak lebih, tidak kurang. Formasi pembantaian tujuh kenaikan diciptakan oleh leluhurku, kekuatannya tidak terbatas, spesialisasinya adalah keanehan dan teror. Ketika tujuh pedang dilepaskan, ujung pedang akan berteriak, teriakan pedang akan menghasilkan ritme yang aneh, terbang bersama dan menari di udara. Semakin cepat teriakan pedang, semakin kuat niat membunuh, dan tujuh pedang akan mengelilingi target dan mengecilkan area, meningkatkan tekanan pada target, seperti jaring yang kokoh, secara bertahap mengencang, target akan menjadi ikan di jaring, dan hanya bisa menunggu kematian. Untuk melepaskan formasi pembantaian tujuh kenaikan, persyaratan paling mendasar adalah akumulasi spirit ki, jika spirit ki tidak mencukupi, formasi pedang ini tidak akan berguna, tetapi dengan spirit ki yang cukup, itu akan dapat menghancurkan seribu pasukan, dan menjadi tak terkalahkan. Kata Lingking Yu, dan mengeluarkan tujuh batang kayu, dan menunjukkan kepada Su Yun. Ketujuh tongkat kayu itu menari-nari di udara seperti tujuh bintang jatuh, memesona para penonton. Pedang ki yang berantakan tampaknya tidak teratur, tetapi ada hubungan yang sangat tidak jelas di antara mereka. Tiba-tiba, tujuh batang kayu mengelilingi Su Yun, dan pedang ki di antara mereka tiba-tiba berhenti, dan ketika mereka melihat lagi, pedang ki benar-benar telah sepenuhnya menutup lingkungan Su Yun, begitu erat sehingga setetes air pun tidak bisa bocor. Betapa indahnya. Su Yun tidak bisa tidak memuji. Perhatian, saat itu, Lingking Yu memanggil. Saraf Su Yun menegang, dia menatap sekelilingnya, hanya untuk melihat bahwa tujuh batang kayu yang mengelilinginya, semakin sering bergetar, dan dengan suara, so, sebuah batang kayu terbang ke arahnya. Meskipun itu hanya tongkat kayu, spirit ki di atasnya sangat mencengangkan, kultifasi Lingking Yu saat ini tidak dapat dibandingkan dengannya, tetapi tekanan yang dia berikan padanya jauh melampaui tahap ke-6 dari spirit star realm. Ini semua berkat deretan pedang. Su Yun mengeluarkan immortal mystical scarlet blood sword dan memukul batang kayu itu, berusaha untuk memotongnya. Namun, saat pedang menyentuh tongkat kayu, pedang ki di permukaannya langsung meledak, berubah menjadi 10 ribu pedang ki yang menyerangnya dengan ganas. Apa? Su Yun terkejut, dia segera melepaskan peralatan kekaisaran tingkat ke-7 untuk memblokir. Dentang, 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 dentang. Pedang ki bertabrakan dengan divine ki yang dilepaskan oleh Imperial Equipment, melepaskan suara yang terkonsentrasi, tanah di sekitar mereka terkoyak oleh pedang ki, menciptakan pemandangan kehancuran. Pedang ki tidak lebih lemah dari badai pedang ki yang dilepaskan oleh patung itu. Ini hanya kekuatan satu, pedang, jika ke-7 pedang dilepaskan pada saat yang sama, kekuatannya tidak terbatas, harta pertahananmu tampaknya menjadi harta yang kuat, jika itu adalah orang lain, dengan susunan pedang ini, aku dapat dengan mudah membunuh mereka. Ling Qingyu melepas barisan pedang, lalu berkata, sekarang, kamu bisa berlatih. Su Yun menganggukkan kepalanya, dia mengeluarkan 7 sub pedang dari sarung pedang dan mulai berlatih arai pedang 7 kenaikan. Dua bulan berlalu dalam sekejap mata. Halamannya sangat sunyi, Xiao Cui bersandar di pagar dan beristirahat. Saat itu, langkah kaki ringan datang dari luar halaman. Xiao Cui kaget, dia langsung berdiri dan melihat, untuk melihat Huairo Mu Yu dan pelayannya Xiao Hong berjalan mendekat. Tidak baik, tubuh Xiao Cui bergetar, dia kemudian berlari ke arah Huairo Mu Yu dan dengan sengaja berteriak, pelayan ini menyapa nona Huairo. Xiao Cui, kamu tidak harus terlalu keraskan. Xiao Hong menggosok telinganya dan mengeluh. I itu, Xiao Cui tidak tahu bagaimana menjelaskannya, dan tergagap untuk waktu yang lama. Xiao Cui, apakah tuan mudamu ada di rumah? Huairo Mu Yu bertanya dengan acuh tak acuh. Tuan muda, dia, aku, aku, Xiao Cui keluh, dia panik, dia tidak tahu apakah Su Yun pergi ke tempat terlarang, jika tidak, Huairo Mu Yu pasti bisa merasakan itu ada seseorang di rumah itu, tetapi jika dia pergi dan dia berkata tidak, bukankah itu akan menimbulkan kecurigaan? Xiao Cui, ada apa denganmu hari ini? Xiao Hong menjulurkan lehernya dan memandangnya dengan aneh, wajahnya penuh kecurigaan. Tidak banyak. Xiao Cui tertawa canggung, punggungnya dipenuhi keringat. Situasinya sangat aneh, jantung Xiao Cui berdebar kencang, dia tidak tahu bagaimana menanganinya. Saat itu, sebuah suara keluar dari dalam rumah, Xiao Cui, undang Nona Huairo masuk. Itu adalah suara Su Yun. Suara itu seperti sedotan yang menyelamatkan jiwa, membiarkan Xiao Cui menghela nafas lega, dia mengungkapkan senyuman dan segera berbicara kepada Huairo Mu Yu, Nona Huairo, tolong. Ya. Huairo Mu Yu mengangguk ringan, lalu dia menjepit roknya dan masuk ke dalam rumah. Xiao Hong melihat ke kiri dan ke kanan pada Xiao Cui, matanya penuh dengan kecurigaan. Di dalam rumah, Su Yun masih duduk bersila. Ketika Huairo Mu Yu masuk, dia bahkan tidak memandangnya. Itu sangat sunyi, satu orang berdiri sementara yang lain duduk dengan punggung saling berhadapan, itu adalah pemandangan yang canggung dan aneh. Seolah-olah Huairo Mu Yu tidak memiliki niat untuk berbicara terlebih dahulu. Tapi kalau dipikir-pikir, Huairo Mu Yu adalah putri dari keluarga Huairo, namun Nan Gong King tidak menghiburnya dan malah terus berlatih, itu sangat tidak sopan. Setelah beberapa lama, Su Yun yang matanya terpejam akhirnya berbicara. Mu Yu, apa yang membawamu ke sini? Huairo Mu Yu memandang Su Yun, bibir cerinya terbuka, Tuan Muda King, Mu Yu datang ke sini untuk menanyakan sesuatu padamu. Bertanya apa, Su Yun membuka matanya. Huairo Mu Yu menundukkan kepalanya dan berpikir sejenak, lalu bertanya dengan lembut, apakah kamu tidak berniat menjadi rekan kultifasi ganda denganku? Mendengar itu, Su Yun bertanya, mengapa kamu mengatakan itu? Tuan Muda King, meskipun ini adalah pertama kalinya saya datang ke keluarga Nan Gong, dan pertama kali saya bertemu dengan Anda, saya akan mengatakan yang sebenarnya, saya telah mengirim orang untuk menyelidiki Anda. Maafkan saya, saya, Huairo Mu Yu, akan selalu melakukan persiapan sebelum melakukan apapun, dan hal ini tidak terkecuali. Anda berbeda dari Nan Gong King yang pernah saya dengar, Nan Gong King yang saya dengar adalah orang yang lembut dan perhatian yang sangat teliti dalam segala hal yang dilakukannya. Meskipun kultifasi Anda tidak dianggap luar biasa, itu juga tidak buruk, tetapi Anda saat ini sama sekali berbeda dari yang saya bayangkan. Mengabaikan fakta bahwa kultifasi Anda telah menurun, Anda memperlakukan orang dengan acuh-ta'acuh, seolah-olah Anda sama sekali tidak peduli dengan perasaan orang lain. Tidak hanya itu, kamu juga sengaja melakukan hal-hal yang membuatku merasa jijik atau bahkan malu. Awalnya, saya tidak mengerti mengapa Anda melakukan itu, tetapi setelah memikirkannya, saya merasa bahwa Anda hanya memiliki satu tujuan, dan itu berarti tidak mau menikah denganku, kan? Mendengar itu, Su Yun terdiam, gelombang aku tidak pernah menyangka bahwa Huairoo Muyu akan sangat cerdas, untuk benar-benar dapat melihat semua ini. Gelombang Jika aku mengatakan bahwa aku benar-benar tidak mau menikah denganmu, apa yang akan kamu lakukan? Su Yun menyelidiki. Aku akan segera membubarkan pernikahan itu. Huairoo Muyu berkata tanpa ragu. Jika pernikahan ini tidak dapat dilakukan, saya khawatir saya akan menjadi pendosa dari keluarga Nanggong. Su Yun menambahkan. Aku akan membubarkannya, keluarga Nanggong tidak akan mempersulitmu, kamu bisa tenang. Huairoo Muyu berkata dengan lembut, ekspresinya sangat tenang tanpa ada riak. Jadi seperti itu. Su Yun menghela nafas lega, batu di hatinya telah diangkat. Gelombang jika seperti itu, maka misiku selesai. Gelombang. Shi Shi. Saat itu, aroma aneh tiba-tiba keluar dari rumah. Pikiran Su Yun tergerak, dia tiba-tiba berdiri dan melihat sekeliling dengan hati-hati. Apa yang salah? Huairoo Muyu terkejut, tapi di detik berikutnya, dia juga merasakan bau yang aneh. Dia tiba-tiba berdiri dan dengan lambayan tangannya, pedang kristal yang berkilau dan ramping muncul di tangannya. Jangan bernafas, jangan gunakan ki, jika tidak baunya akan meresap ke dalam tubuhmu dan menyerang spirit esences, membuat mereka mati rasa. Su Yun berkata dengan lembut. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia melihat ki seperti itu, tetapi gerakan dan serangan ki membuatnya dapat menebak atributnya. Meskipun budidaya Su Yun tidak setinggi Huairoo Muyu, dalam hal pengetahuan medis dan racun, Huairoo Muyu tidak bisa dibandingkan dengan Su Yun. Mendengar itu, Huairoo Muyu segera menghentikan esens rohnya, dia dengan hati-hati berjalan keluar rumah dan memanggil dengan lembut, Xiao Chui, Xiao Hong. Tapi tidak ada jawaban. Ketika mereka berdua keluar, mereka melihat Xiao Chui dan Xiao Hong terbaring di tanah dengan wajah pucat, tidak tahu apakah mereka hidup atau mati. Wajah Su Yun menegang, dia segera mengambil sarung pedang dan menggantungnya di pinggangnya. Siapa ini? Huairoo Muyu tahu bahwa sesuatu telah terjadi, dia melihat sekeliling dan berteriak. Orang baik! Sebuah suara keluar. Beberapa pria mengenakan baju besi hitam memasuki halaman, mereka semua memiliki senyum di wajah mereka, mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh, mereka berjalan selangkah demi selangkah. Apakah kalian mirip? Su Yun menatap mereka dan bertanya. Bukankah kita mirip? Mungkin Anda akan segera tahu. Pria yang memimpin menatap Huairoo Muyu dan berkata dengan lembut, Nona Huairoo Muyu, silakan ikut dengan kami, jika Anda patuh, mungkin Anda dapat menghindari rasa sakit, tetapi jika Anda melawan, kami hanya dapat menggunakan kekerasan. Siapa sebenarnya kalian? Huairoo Muyu memegang pedang kristalnya dengan erat dan bertanya. Apakah kamu tidak tahu jika kamu ikut dengan kami? Apakah itu mungkin? Huairoo Muyu mundur beberapa langkah, wajahnya muram. Kultifasi apa yang mereka miliki? Su Yun bertanya dengan lembut. Mereka semua mengenakan harta yang menyembunyikan kekuatan mereka, sulit ditebak, karena mereka berani datang ke sini, mereka pasti datang dengan persiapan, tetapi di mana keluarga Nan Gong, mengapa mereka ada di sini. Jika bukan karena ada orang dari keluarga Nan Gong, maka jumlah mereka terlalu banyak, keluarga Nan Gong tidak dapat menangani mereka, apapun yang terjadi, kita harus melarikan diri dulu. Teriak Su Yun. Melarikan diri, kemana? Ikuti saja aku. Su Yun meraih tangan Huairoo Muyu dan berlari menuju belakang rumah. Kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Pria itu mendengus. Su Han Er melambaikan tangannya, bunuh Nan Gong King dan tangkap Huairoo Muyu hidup-hidup. Cepat. Iya. Beberapa orang di belakang berteriak dan bergegas masuk ke dalam rumah. Semuanya sangat cepat, dan ketika mereka berlari, mereka memiliki aura yang mengancam yang tidak biasa, kekuatan mereka kemungkinan besar dekat dengan Spirit Master Cultivator. Keduanya mengikuti jalan batu bata hijau dan berlari ke tanah terlarang keluarga Nan Gong, sebuah rawa besar muncul di depan Su Yun. Dia menarik nafas dalam-dalam dan menoleh untuk melihat orang-orang di belakangnya, dan segera berkata, jangan melawan. Apa? Huairoo Muyu terkejut. Tapi sebelum dia bisa bereaksi, Su Yun sudah menggendongnya seperti seorang putri, dan dengan ketukan kakinya, mereka berdua bergegas menuju patung itu. terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!